Walam ya'ti minat dunia illa ma'kutiba lahu Nah ini yang bahaya Dan bagaimanapun ngototnya dia Bagaimanapun ngototnya dia mencari dunia Bagaimanapun dia kejar mati-matian itu dunia Kata Allah tidak akan kau dapatkan Kecuali apa-apa yang sudah menjadi jatah kamu Gak bisa Kamu mau ngotot seperti apapun Gak pulang-pulang Gak ibadah-ibadah Tetap kau tidak akan bisa mendapatkan Sesuatu selain daripada jatah yang sudah aku tetapkan kepada kamu Jadi rugi besar Kenapa? Karena gak bisa dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ketetapan Allah Yang namanya jodoh Yang namanya mati Yang namanya rizki Itu sudah ditetapkan sama Allah Jangan kita paksa Jangan kita cari rizki dengan maksiat kepada Allah Gak akan dapat Rizki itu akan berkah kalau kita ini taat sama Allah Rizki itu akan mudah kalau kita ini taat kepada Allah Lalu haraba ibn adam min rizkihi Kama yahrubu minal maut La adraqahu rizkahu Kama adraqahul maut Andaikan anak cucu adam Dia lari daripada rizkinya Seperti dia lari daripada kematiannya Tetap rizki jatah dia itu akan menjemput dia Seperti kematian menjemput orang tersebut Gak bisa Kalau itu memang sudah jatah dia Mau lari kemanapun dia akan dijemput dengan rizkinya Abdur Rahman bin Auf radiyallahu anhu Ini terkenal Sebagai salah seorang sahabat yang kaya raya Suatu hari Nabi SAW berkata kepada dia Ya Abdur Rahman Inni ru'aituka tamsi ala sirati habuan Aku melihat kamu Tersiok-siok merangkak Ketika melintasi jembatan sirat wahai Abdur Rahman Maka Abdur Rahman bin Auf Takut, khawatir Khawatir terlambat ke surga dibandingkan teman-temannya Maka dia saat itu mulai berusaha untuk jadi Orang biasa-biasa Jangan terlalu kaya-kaya Ini fikirnya dia Maka dia ingin usahanya Tidak untung Dikirimlah kurma mirip dia dari Madinah ke Irak Padahal saat itu di Irak sedang panen kurma Di Irak saat itu sedang panen besar-besaran kurma Harga kurma jatuh Murah sekali Kenapa Abdur Rahman bin Auf kirim kurma ke Irak dari Madinah Bagaimana mau menjualnya Harganya pasti akan jatuh Tapi penjaga gudang Abdur Rahman bin Auf yang ada di Irak ini tidak paham Maksud tuannya ini apa Dikirimlah kurma tersebut Disimpan di dalam gudang Tidak bisa dijual Kenapa? Karena disitu saat itu sedang panen kurma Tapi subhanallah Ini cerita menguatkan dalil yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan penyakit disitu Di Irak pada saat itu Datang penyakit humah Panas dingin Sehingga banyak orang yang ketika terkena penyakit tersebut Dia jatuh Ada beberapa orang yang ketika melentasi Gudang Abdur Rahman bin Auf Jatuh Terkena penyakit tersebut Dia tidak bisa berjalan Tangannya merayap Mengambil caceran-caceran kurma yang ada di depan gudang tersebut Karena ketika kurma itu dimasukkan Dipindahkan dari unta masuk ke dalam gudang Tercacar berapa butir kurma di depan itu Tangannya mengambil Dia makan kurma tersebut langsung sembuh Penyakit Diambil beberapa caceran kurma Dibawa pulang Keluarganya sedang sakit Suruh makan itu Langsung sembuh juga Maka mereka yakin Ini kurma dari Madinah Dari kotanya Nabi Muhammad Inilah obat yang akan menyembuhkan penyakit kita Maka benar Masyarakat pun datang Masyarakat berduyun-duyun datang Membeli kurma yang ada di gudang tersebut Dengan harga yang sangat tinggi Karena si penjaga gudang tidak tahu Apa maksud tuannya Setelah habis bersih itu kurma Dikabarkan kepada Abdurrahman bin Auf Alhamdulillah Tuhan Kurma yang Tuhan kirim ke Iraq Sudah habis terjual Dengan harga yang sangat tinggi Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'ul Jadi dia kepingin rugi Malah untung berlipat Lipat Itulah arti Andai kan anak cucu Adam lari daripada rizkinya Seperti dia lari daripada kematiannya Tetap rizki itu akan menjemput dia Sebagaimana kematian menjemput orang tersebut Jadi jangan sampai kita ini Disibukkan dengan urusan ini dan itu Sampai lupa taat kepada Allah Jadi intinya itu Intinya kita ini taat kepada Allah Sudah Sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Waktu bekerja Bekerja dengan baik Waktu bermasyarakat Bermasyarakat dengan baik Waktu di rumah Di rumah dengan baik Waktu keluar rumah Jaga ketaatan kepada Allah Pokoknya Taat kepada Allah Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda